Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Walahu al-fadl, walahu al-thanau al-hasan Salawatullahi al-barri al-rohim Wal-melayikati al-muqarrabin Ala sayyidina Muhammadin al-Amin Wa ala alihi wa sahbihi al-tayyibin al-tahirin Rabbi shirahli, sadiri, wa yassirli amri Wathabitni ala al-Iyman Allahumma la sahla illa ma ja'altahum sahla Wa anta ya hayu ya qiyumu taj'alul hazna iza shi'a sahla Allahumma ruziqnal ikhlaso fin niyati wal qawli wal amal Wa na'udhu bika min hali ahli an-nar Soal jawab nomor 67 Soal jawab nomor 67 Halaman 43 Wa ala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala Wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi'amdadihi Wa afadhu alayna min barakatihi Amin Udhkur Udhkur wahidan min al-ulamai Sebutkan satu saja dari para ulama Yang mengutip atau menukil Ijma' kesepakatan para ulama Ala takfiriman Atas pengkafiran orang Talafadhu Bilafudin kufriyin Yang mengucapkan Kata-kata kufur Aufa'ala fi'alan kufriyan Atau melakukan perbuatan kufur Al-jawab Qala ta'juddin as-subakiyu Fi muqaddimati al-tobaqat Masyaikh ta'juddin as-subakiyu Di dalam Muqaddimah kitab al-tobaqat Tobaqat al-syafi'iyah Ta'juddin ini adalah Putra dari taqiyuddin Ta'juddin as-subakiyu adalah putra dari Taqiyuddin as-subakiyu Gua-duanya menjadi Ulama' Beliau mengatakan La khilafah Indal as-syariye Wa as-suhabihi La khilafah Tidak ada perbedaan pendapat Tidak ada perselisihan pendapat Indal as-syariye Menurut Imam Abu'l-Hasan al-asyari Wa as-suhabihi Dan para sahabatnya Atau para muridnya Bahkan Menurut seluruh umat Islam Tidak ada perbedaan pendapat Menurut Imam As-syari dan para sahabatnya Atau para muridnya Bahkan tidak ada perbedaan pendapat Di kalangan Seluruh umat Islam Annaman talaf Habbabil kufri Bahwa orang yang mengucapkan Kata-kata kufur Seperti mencaci maki Allah Mencaci maki Rasul Mencaci maki malaikat Melecehkan sholat Melecehkan zakat Menghina Janji Allah Kepada umat Islam Kepada kaum muslimin Dan hal-hal semacam itu Seperti yang sudah kita singgung pada Beberapa pertemuan yang lalu Auffa'ala afa'ala kufari Atau melakukan perbuatan-perbuatan orang kafir Seperti sujud kepada matahari Sujud kepada berhala Annahu kafirun Tidak ada perbedaan pendapat Di kalangan umat Islam Bahwa orang yang seperti itu Kafirun kafir Billahi Kepada Allah Al-Azimi Yang maha agung Derajatnya Mukholadun finnari Dikekalkan dinraka Wa in'arafa Qalbuhu Wa in'arafa Qalbuhu Meskipun hatinya Mengetahui Bahwa Allah Allah Adalah satu-satunya Tuhan Yang berhak disembah Dan Muhammad Adalah utusan Allah Wa in'arafa'u Wa in'arafa'u Wa in'arafa'u Itu pengetahuan dia Di dalam hatinya Bahwa Allah Satu-satunya Tuhan Yang berhak disembah Dan bahwa Muhammad Utusan Allah Tidak bermanfaat Bagi dia Sedikitpun Tidak ada manfaatnya Bagi dia sedikitpun Dua orang muslim Tidak berbeda Pendapat Dalam hal itu Artinya tidak ada Perbedaan di kalangan umat Islam Akan hal itu Ini adalah kutipan Dari Syekh Tajuddin As-Subkih Di dalam kitab Muqaddimah Qabaqat As-Syafi'iyah Beliau menjelaskan Dan Mengutip Apa yang dikatakan oleh Al-Imam Abu'l-Hassan al-Ash'ari Dan para muridnya Bahkan Beliau juga menyatakan Kutipan ini merupakan Nukilan ini merupakan Ijma' di kalangan umat Islam Tidak ada perbedaan sedikitpun Di antara umat Islam Bahwa orang yang mengucapkan Kata-kata kufur Atau melakukan perbuatan kufur Maka dia kafir Meskipun hatinya Kata beliau Meskipun hatinya Mengetahui bahwa Tuhan Yang wajib disembahannya Allah Dan Muhammad Adalah utusan Allah Jadi pengetahuan dia Mengenai hal itu Tidak ada manfaatnya Bagi dia Kalau dia melakukan Perbuatan kufur Atau Lisanya mengucapkan Kata-kata Kata-kata kufur Oleh karena itu Kami Tegaskan kembali Bahwa Tidak disyaratkan Tidak disyaratkan Dalam Terjatuh Tidak disyaratkan Seseorang terjatuh Kedalam kekufuran Tidak disyaratkan Seseorang dihukumi kafir Dia harus melakukan Ketiga jenis kekufuran Tidak disyaratkan Seseorang dihukumi kafir Dia melakukan Tiga jenis kekufuran Kalau dia hanya melakukan Salah satunya saja Maka dia sudah Kafir keluar dari Agama Islam Tidak disyaratkan Harus melakukan Perbuatan kufur Mengucapkan Ucapan kufur Dan hatinya juga Meyakini keyakinan kufur Tidak disyaratkan seperti itu Untuk menghukumi Seseorang Kafir Kalau ada seseorang yang Mengucapkan Kata-kata kufur Dan dia paham artinya Kata-kata kufur itu Suriyah fil kufur Jelas Ada unsur Pelecehan terhadap Allah misalkan Mengatakan Allah Zolim Allah Zolim Dan dia paham artinya Dia paham apa yang Dia ucapkan Maka Kita Menghukumi dia Kafir Kita menghukumi dia Kafir Tidak perlu lagi Kita Tanya kepada dia Maksud kamu apa? Hati kamu Meyakini apa? Kita tidak perlu Tanya lagi Hati kamu Meyakini apa? Kalau ucapannya Sudah mengatakan Allah Zolim Meskipun hatinya Meyakini bahwa Allah Maha Adil Misalkan Satu-satunya Tuhan yang berhak Dia sembahannya Allah Muhammad adalah Utusan Allah Dia yakini Itu sepenuhnya Di dalam hatinya Tetapi Terucap dari lisannya Pelecehan terhadap Allah Dan dia paham Apa yang dia ucapkan Dia tidak dalam Keadaan gila Dia tidak dalam Keadaan Salah ucap Maka orang tersebut Dihukumi Kafir Soal jawab Nomor 68 Soal jawab Nomor 68 Ma hukmu Ma hukmu Man angkara Ma ulima Minad dini Bit dorurah Apa Hukum orang yang Mengingkari Sesuatu yang Ma'lum Minad dini Bit dorurah Sesuatu yang Diketahui Hukumnya Oleh para ulama Maupun orang-orang Awam Ma'lum Minad dini Bit dorurah Artinya adalah Sesuatu yang Diketahui hukumnya Baik oleh para ulama Maupun oleh orang-orang Awam Tidak hanya khusus Diketahui oleh para ulama Tetapi juga Diketahui secara luas Oleh orang-orang Awam Seperti Hukum Wajibnya Solat Lima waktu Itu Ma'lum Minad dini Bit dorurah Hukum Wajibnya Zakat Bagi yang mampu Itu Ma'lum Minad dini Bit dorurah Hukum Wajibnya Puasa Ramadan Hukum Haramnya Zina Hukum Haramnya Merampok Hukum Haramnya Meminum Minuman Keras Hukum Haramnya Judi Itu Semuanya Adalah Ma'lum Minad dini Bit dorurah Diketahui Hukumnya Tidak hanya Secara khusus Oleh para ulama Tetapi Diketahui Hukumnya Secara luas Oleh orang-orang Awam Itu namanya Ma'lum Minad dini Bit dorurah Atau Ma'ulima Minad dini Bit dorurah Apa hukum Orang yang Mengingkari Sesuatu yang Ma'lum Minad dini Bit dorurah Aljawab Mengingkari Di sini Artinya apa Sesuatu itu Wajib Kemudian Diingkari Diingkari Artinya Dia tahu Bahwa itu Wajib Lalu dia Menyatakan Bahwa hal itu Tidak wajib Ini namanya Mengingkari Dia tahu Bahwa hukumnya Haram Dengan Ketentuan-ketentuan Yang nanti Akan kita Jelaskan Dia tahu Bahwa itu Haram Lalu dia Nyatakan Itu bukan Haram Yang dimaksud Mengingkari Dalam Permasalahan ini Adalah Seperti ini Barang siapa Yang mengingkari Sesuatu yang Diketahui Ilman Zahiran Secara Zahir Dengan Pengetahuan Yang Zahir Jelas Yang Sama-sama Mengetahuinya Yang Sama-sama Mengetahuinya Al-ulamau Para ulama Wal'ammatu Minal muslimin Dan Umumnya Umat islam Atau Umat islam Yang awam Kafarah Maka dia kafir Barang siapa Yang mengetahui Barang siapa Yang mengingkari Sesuatu yang Ma'lum Minad dini Biddarurah Yang hukumnya Diketahui Secara Luas Baik oleh Para ulama Maupun oleh Orang-orang awam Dia ingkari Kafarah Maka dia kafir Illa An yakuna Kecuali Ada beberapa Ketentuan yang Disebutkan Setelah bagian ini Illa An yakuna Nahwa Hadithi Ahdin Bi-Islam Kecuali Apabila Dia adalah Semacam Orang Yang Baru Masuk Kedalam Agama Islam Atau Dia tumbuh Di daerah Yang jauh Dari para ulama Dan dia belum Mengetahui Hukum Itu Dia adalah Orang yang Awalnya Bukan orang Islam Dia tidak Mengetahui Hukum Wajibnya Solat Atau Dia Tinggal Jauh Dari para Ulama Di sana Tidak ada TPG Tidak ada Suara Adhan Sama Sekali Tidak ada Polo Besantren Tidak ada Lembaga Pendidikan Tidak ada Orang yang Mengajarkan Kepada Kita Kepada Dia Mengenai Solat Dia tidak Tahu Sama Sekali Hukum Wajibnya Solat Kemudian Dia masuk Islam Orang yang Awalnya Non-Islam Lalu Dia masuk Kedalam Agama Islam Selama Dia Belum Memeluk Agama Islam Dia Sama Sekali Tidak Mendengar Hukum Wajibnya Solat Lima Waktu Kemudian Setelah Masuk Islam Dia Meyakini Atau Menyatakan Secara Lisan Bahwa Solat Lima Waktu Itu Tidak Wajib Hukumnya Karena Memang Dia Tidak Tahu Dan Dia Baru Masuk Islam Maka Orang Yang Seperti Ini Tidak Dikafirkan Hukum Tidak Dengan Syarat Dia Tidak Tahu Dengan Syarat Dia Tidak Tahu Bahwa Hal Ini Bukanlah Bagian Dari Hal Ini Adalah Bagian Dari Agama Islam Dia Tidak Tahu Bahwa Solat Itu Adalah Bagian Dari Agama Islam Selama Dia Kafir Atau Selama Dia Hidup Di Daerah Pedalaman Dia Tidak Tahu Betul Bahwa Dia Tidak Tahu Betul Bahwa Solat Itu Adalah Bagian Dari Agama Islam Dia Tidak Tahu Kemudian Dia Ingkari Hukum Wajibnya Solat Maka Dia Tidak Kafir Dengan Syarat Juga Perkara Yang Diingkari Itu Bukan Semacam Bukan Semacam Penyucian Allah Dari Serupa Wa'anil Makan Dan Dari Tempat Disyaratkan Juga Disyaratkan Juga Bahwa Apa Yang Diingkari Itu Bukan Tidak Berkaitan Dengan Sifat Yang Wajib Bagi Allah Bukan Berkaitan Dengan Sifat Sifat Wajib Bagi Para Rasul Misalkan Dan Bukan Berkaitan Dengan Kebenaran Islam Jadi Kalau Ada Orang Yang Baru Masuk Islam Baru Masuk Islam Baru Satu Jam Misalkan Lalu Dia Meyakini Atau Menyatakan Atau Menyatakan Bahwa Allah Tidak Ada Bahwa Allah Tidak Ada Maka Tidak Ada Maaf Bagi Dia Dia Kafir Baru Masuk Islam Maka Dia Murtad Karena Yang Dia Ingkari Ini Adalah Asal Keimanan Pokok Iman Itu Sendiri Pokok Islam Itu Sendiri Inti Dari Islam Itu Sendiri Kalau Dia Sudah Mengingkari Inti Dari Islam Itu Sendiri Inti Dari Iman Itu Sendiri Maka Dia Tidak Punya Iman Sama Sekali Maka Dia Tidak Punya Iman Sama Sekali Aslul Iman Dia Tidak Ada Dalam Dirinya Aslul Iman Tidak Ada Sama Sekali Dalam Dirinya Maka Dia Murtad Jadi Hal-hal Yang Berkaitan Dengan Tenzihullah Hal-hal Yang Berkaitan Dengan Sifat Sifat Wajib Bagi Allah 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 Satu-satunya Tuhan Yang berhak Di Walaupun Dia Baru Masuk Islam Ataupun Dia Tinggal Jauh Dari Para Ulama Tidak Pernah Mendengar Keterangan Mengenai Hal Itu Lalu Dia Menyatakan Allah Tidak Ada Tuhan Yang Berhak Di Sembah Selain Allah Maka Dia Tetap Dihukumi Kafir Dia Tetap Dihukumi Murtad Walaupun Dia Baru Masuk Islam Atau Berkaitan Dengan Sifat Sifat Wajib Bagi Para Nabi Baru Masuk Islam Baru Satu Menit Lalu Dia Menyatakan Bahwa Muhammad Rasulullah Adalah Penzina Adalah Pencuri Adalah Perampok Dia Tidak Punya Amanah Diberintahkan Tuhannya Untuk Menjauhkan Dirinya Dari Pencuri Yang Dari Sifat Mencuri Dari Sifat Merampok Dari Sifat Berjudi Dari Sifat Berzina Tetapi Dia Lakukan Dia Yakini Seperti Maka Dia Dihukumi Murtad Maka Dia Dihukumi Kafir Walaupun Dia Baru Masuk Dalam Agama Islam Atau Dia Meragukan Kebenaran Islam Dia Meragukan Kebenaran Islam Baru Masuk Islam Satu Jam Baru Masuk Islam Lalu Dia Meyakini Atau Meragukan Atau Menyatakan Seralisan Keraguan Islam Itu Benar Apa Enggak Islam Ini Sumbernya Dari Allah Atau Dari Dari Muhammad Saja Dari Manusia Yang Bernama Muhammad Bukan Bersumber Dari Wahyu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dia Meragukan Kebenaran Islam Dia Kemudian Menyatakan Mungkin Saja Yang Benar Itu Kristen Walaupun Dia Baru Masuk Islam Kalau Dia Menyatakan Keraguan Akan Kebenaran Islam Atau Dia Menyatakan Secara Terang-terangan Bahwa Islam Itu Bukan Agama Yang Benar Maka Dia Kafir Maka Dia Kafir Walaupun Dia Baru Masa Islam Maka Dia Tetap Dihukumi Murtad Soal Jawab Nomor 69 Soal Ilah Kam Qismin Qassam Al-Ulamai Al-Lafba Wabayyin Ma'na Thalika Kepada Berapa Bagian Qassam Al-Ulamai Para Ulama Membagi Al-Lafba Lafab Wabayyin Ma'na Thalika Dan Terangkan Ma'na Hal Itu Al-Jawab Qassam Al-Ulamai Lafba Ilah Zahirin Was Surih Para Ulama Membagi Lafad Kepada Zahir Dan Surih Ada Lafad Yang Zahir Dan Ada Lafad Yang Surih Ada Lafad Yang Zahir Dan Ada Lafad Yang Surih Bagi yang Baru Bergabung Bagi yang Baru Bergabung Kita Tadi Sudah Membahas Tentang Soal Jawab Nomor 67 Kutipan Dari Al-Imam Bajuddin As-Subki Di Dalam Muqaddimah Kitab Al-Tobaqat Al-Tobaqat As-Syafi'iyah Mengenai Ijma' Para Ulama Bahkan Ijma' Umat Islam Dijumbah Umat Islam Bahwa Orang Yang Mengucapkan Kata-kata Kufur Atau Melakukan Perbuatan Kufur Meskipun Dia Tidak Meyakini Kekufuran Maka Dia Tetap Di Hukumi Kafir Kemudian Kita Lanjutkan Dengan Pembahasan Soal Jawab Nomor 68 Hukum 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 Orang Yang Mengingkari Sesuatu Yang Ma'lum Minad Dini Bid Dhurrah Hukum Orang Yang Mengingkari Sesuatu Yang Hukumnya Telah Diketahui Secara Luas Baik Oleh Para Ulama Maupun Orang Orang Awal Maka Dia Dihukumi Kafir Kecuali Kalau Dia Baru Masuk Islam Atau Tinggal Jauh Dari Para Ulama Dengan Syarat Dia Tidak Mengetahui Hukum Hal Itu Selama Dia Masih Dalam Keadaan Kafir Dia Tidak Mengetahui Bahwa Itu Adalah Bagian Dari Agama Islam Dan Disyaratkan Juga Bahwa Perkara Yang Dia Ingkari Perkara Yang Dia Ingkari Itu Tidak Termasuk Atau Bukanlah Ya Apa Semacam Tanziullah Anishabihi Wa'anil Makan Kalau Dia Walaupun Baru Masuk Islam Lalu Meyakini Bahwa Allah Bertempat Di Langit Atau Allah Itu Bertempat Di Suatu Tempat Atau Allah Serupa Dengan Cahaya Misalkan Walaupun Dia Baru Masuk Islam Maka Dia Tetap Dihukumi Murtad Ini Sudah Kami Jelaskan Soal Jawab Nomor 69 Al Jawab Soalnya Tadi Sudah Kita Baca Aljawab Para ulama Membagi Lafad Bila Zahirin Was Surih Kepada Lafad Zahir Dan Lafad Surih Lafad Yang Zahir Adalah Lafad Lafad Yang Zahir Adalah Lafad Yang Secara Bahasa Lafad Yang Secara Bahasa Memiliki Dua Makna Wajahan Dua Makna Fa Aktharu Atau Lebih Tetapi Lafad Itu Kepada Beberapa Makna Lebih Dekat Lafad Itu Kepada Beberapa Makna Lebih Lebih Dekat Lafad Yang Memiliki Lebih Dari Satu Makna Lafad Yang Memiliki Dua Makna Atau Lebih Tetapi Kepada Beberapa Makna Itu Lebih Dekat Seperti Lafad Misalkan Al-Maltaru Khairun Minallah Al-Maltaru Khairun Minallah Ya Lafad Khair Di sini Zahir Karena Memiliki Dua Makna Lafad Khair Ini Disebut Lafad Yang Zahir Karena Memiliki Dua Dua Makna Makna Yang Makna Yang Dekat Dengannya Adalah Lebih Baik Khair Biasa Kita Ketika Kata Itu Pertama Kali Diucapkan Maka Yang Terbesit Di Benak Dan Pikiran Kita Adalah Lebih Baik Padahal Khair Itu Memiliki Makna Yang Lain Yaitu Ni'mah Ni'mah Tetapi Lafad Khair Ini Akrab Ila Ma'na Al-Ahsan Al-Afdal Ya Lafad Khair Itu Lebih Dekat Ke Makna Lebih Baik Atau Lebih Utama Padahal Dia Memiliki Makna Lain Yaitu Apa Ni'mah Al-Mautaru Khairun Minallah Itu Itu Bisa Memiliki Makna Bahwa Hujan Itu Lebih Baik Daripada Allah Kafir Kalau Orang Yang Mengucapkan Lafad Yang Zahir Ini Bermaksud Demikian Tetapi Apabila Orang Yang Mengucapkan Kalimat Itu Yang Dia Maksud Dalam Hatinya Adalah Bahwa Al-Mautaru Ni'matun Minallah Bahwa Hujan Itu Adalah Ni'mat Dari Allah Maka Dia Tidak Kafir Kita Lanjutkan Maka Barang Siapa Yang Mengucapkan Lafad Yang Zahir Seperti Orang Yang Mengatakan Al-Mautaru Khairun Minallah Tadi Dia Tidak Dihukumi Kafir Hatta Yatabayyana Sehingga Jelas Muraduhu Maksudnya Muraduhu Maksudnya Apa Yang Dia Inginkan Jadi Kalau Lafad Itu Zahir Kita Tidak Boleh Mengafirkan Orang Yang Mengucapkannya Sebelum Kita Tahu Apa Yang Dia Maksud Sebelum Kita Mengetahui Apa Yang Dia Maksud Apakah Dia Ketika Mengatakan Ya Pada Saat Dia Mengatakan Al-Mautaru Khairun Minallah Yang Dia Maksud Itu Ni'mat Ataukah Lebih Baik Kalau Yang Dia Maksud Hujan Itu Lebih Baik Daripada Allah Maka Dia Kafir Kita Hukumi Dia Kafir Kalau Yang Dia Maksud Al-Mautaru Khairun Minallah Adalah Bahwa Hujan Ni'mat Niamat Niamat Dari Allah Maka Dia Tidak Nafir Begitu Juga Perkataan Misalkan Assalatu Al-Nabi Makruha Assalatu Al-Nabi Makruha An-Nabi Bisa Berarti Adalah Nabi Nabi Dalam Pengertian Orang Yang Mendapatkan Wahyu Dari Allah Dan Diberintahkan Untuk Menyampaikan Wahyu Itu Kepada Umatnya Tetapi Tidak Datang Dengan Membawa Syariat Baru Bisa Jadi Nabi Itu Adalah Al-Arud Al-Muhdaw Dibah Tanah Yang Bergelombang Yang Tidak Datar Tanah Yang Bergelombang Tanah Yang Bergunduk Kalau Yang Dia Maksud Bahwa Assalatu Al-Nabi Kalau Yang Dia Maksud Dengan Perkataan Dia Assalatu Al-Nabi Makruha Membaca Salawat Kepada Nabi Hukumnya Makruh Maka Dia Kafir Artinya Dia Menyatakan Sesuatu Yang Dinilai Baik Oleh Syariat Sebagai Makruh Sebagai Sesuatu Yang Tidak Baik Sebagai Sesuatu Yang Tidak Baik Padahal Dinilai Syariat Sebagai Sesuatu Yang Baik Bahkan Dia Menyatakan Itu Makruh Maka Dia Kafir Kalau Yang Dia Maksud Adalah Membaca Salawat Kepada Nabi Itu Makruh Maka Dia Kafir Kalau Yang Dia Maksud Bahwa Melakukan Perbuatan Salat Di Atas Gundukan Tanah Atau Di Atas Tanah Yang Tidak Datar Di Atas Tanah Yang Bergelombang Itu Hukumnya Makruh Memang Demikian Halnya Memang Demikian Hukumnya Menurut Para Ulama Karena Hal Itu Akan Menghilangkan Kekhusyuan Hal Itu Akan Menyulitkan Bagi Orang Yang Melakukan Perbuatan Salat Itu Untuk Menghadirkan Kekhusyuan Di Dalam Hati Makanya Hukumnya Makruh Salat Di Atas Tanah Yang Bergelombang Itu Hukumnya Makruh Jadi Kalau Orang Mengucapkan Kalau Ada Seseorang Yang Mengucapkan Kata-kata Wohir Fil Kufr Lafad Yang Memiliki Dua Makna Atau Lebih Secara Bahasa Lafad Yang Memiliki Dua Makna Atau Lebih Secara Bahasa Dan Kepada Beberapa Makna Lebih Dekat Maka Kita Tidak Boleh Menghukumi Dia Kafir Sebelum Kita Mengetahui Apa Yang Dia Maksud Makna Mana Yang Dia Kehendaki Arti Mana Yang Dia Maksudkan Lafad 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 Sarih Lafad Ini Adalah Yang Tidak Menerima Ta'wil Artinya Tidak Memiliki Arti Lain Selain Arti Kufur Maka Barang Siapa Yang Mengatakan Barang Siapa Yang Berbicara Dengan Lafad Yang Sarih Dengan Lafad Yang Sarih Dengan Lafad Yang Hanya Memiliki Satu Makna Yang Kufur Maka Dia Kafir Dan Tidak Ditanya Mengenai Maksudnya Dan Tidak Diterima Lahu Baginya Ta'wil Ta'wil Tidak Usah Dita'wil Ta'wil Tidak Diterima Ta'wil Kalau Memang Dia Mengucapkan Kata Sarih Dia Paham Artinya Sarih Fil Kufur Dia Paham Artinya Dia Tidak Menyalah Pahami Artinya Dia Betul Memahami Maknanya Dan Dia Tidak Dalam Keadaan Salah Ucap Maka Dia Dihukumi Tidak Usah Dita'wil Tidak Diterima Ta'wil Oh Oh Yang Yang Saya Maksud Itu Begini Misalkan Tidak Diterima Misalkan Ada Orang Yang Mengatakan Allah Tidak Ada Dia Paham Artinya Allah Tidak Ada Dia Mengatakan Allah Tidak Ada Dia Paham Artinya Ini adalah Kata-kata Yang Surya Dia Tidak Salah Ucap Dia Tidak Salah Ucap Dia Betul-betul Menyatakan Allah Tidak Ada Dan Dia Paham Artinya Dia Orang Indonesia Mengucapkan Kata-kata Itu Dalam Bahasa Indonesia Dia Betul-betul Memahami Artinya Maka Dia Dihukumi Tidak Diterima Takwil Tidak Diterima Kalau Dia Mengatakan Misalkan Yang Saya Maksud Allah Itu Adalah Uang Misalkan Saya Bermaksud Ketika Mengatakan Allah Tidak Ada Itu Yang Saya Maksud Adalah Saya Tidak Punya Uang Ini Namanya Takwil Ba'id Takwil Yang Tidak Diterima Seperti Jelas Dia Mengatakan Allah Tidak Ada Ketika Dia Mengatakan Yang Saya Maksud Dengan Kata-kata Allah Adalah Uang Ini La Yukbarul Lahu Takwil Takwil Yang Seperti Ini Pemaknaan Yang Seperti Ini Jelas Tidak Bisa Diterima Kecuali Apabila Dia Tidak Mengetahui Makna Yang Sori Itu Makna Yang Kufur Itu Dia Tidak Memahami Dan Tidak Mengetahui Arti Yang Kufur Itu Tetapi Dia Mengira Bahwa Artinya Adalah Selain Itu Nanti Akan Kita Beri Contoh Maka Sesungguhnya Lafad Ini Bagi Dia Tidak 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 Yaitu Wahdat 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 Wujud Lafad Seperti Ini Artinya Tidak Ada Yang Ada Kecuali Hanya Allah Tidak Ada Yang Ada Kecuali Hanya Allah Artinya Lafad Ini Mengandung Makna Bahwa Allah Dan Alam Itu Adalah Satu Kesatuan Ini Adalah Yakinan Wahdat Wujud Yang Mengantarkan Seseorang Menyurumuskan Seseorang Ke Hukum Kafir Hukum Keluar Dari Agama Lafad Soreh Lafad Ini Soreh Tapi Kalau Ada Seseorang Yang Melantunkan Atau Mengucapkan Kata-kata Ini Di Dalam Puji-pujian La Mujud Da Illallah Ada Beberapa Kalangan Di Beberapa Daerah Yang Melantunkan Ini Dalam Sebuah Nasib La Mujud Illallah Atau Puji-pujian Setelah Adhan Dan Menyilang Ipoh Kata-katanya Soreh Tetapi Kalau Diucapkan Oleh Orang Yang Tidak Memahami Artinya Yang Mengira Bahwa Lafad Yang Soreh Feel Kufr Ini Memiliki Arti Lain Maka Bagi Dia Lafad Ini Tidak Soreh Artinya Dia Tidak Dihukumi Kafir Karena Dia Tidak Memahami Arti Yang Sebenarnya Ada Beberapa Kalangan Yang Menyalah Pahami Lafad Ini Dengan Memaknainya Dengan Arti Apa Tidak Ada Pengatur Alam Ini Secara Hakiki Kecuali Hanya Allah Yang Memahaminya Seperti Itu Artinya Sebenarnya Tidak Seperti Itu Tapi Dia Memahaminya Seperti Itu Dia Mengira Bahwa Artinya Seperti Itu Maka Dia Tidak Dihukumi Keluar Dari Agama Islam Demikian Kajian Kita pada Pagi Hari Ini Sedikit Mudah-mudahan Bermanfaat Dan Membentengi Kita Dari Terjatuh Kedalam Kekufuran Kemurtadan Mudah-mudahan Dengan Belajar Hal-hal Tentang Kufur Kita Bisa Menjauhkan Diri Kita Dari Ucapan Kufur Dari Keyakinan Kufur Dan Dari Perbuatan Kufur Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Kufur 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 Sik